Pemain Irak dikabarkan kesal dengan kondisi lapangan tempat berlatih tim di Jakarta. Irak dijadwalkan bertanding melawan Timnas Indonesia pada tanggal 6 Juni mendatang. Ini merupakan laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan nantinya dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Irak sendiri sudah tiba di Indonesia dan mulai menjalani latihan perdana pada minggu, tanggal 2 Juni tahun 2024. Latihan tim asuhan Yesus Kasas tersebut digelar di lapangan B Senayan. Dilansir bolasport.com dari Win-Win, hal ini rupanya menimbulkan protes bagi para pemain Irak. Tak sedikit yang menilai bahwa lapangan yang ada tak layak digunakan. Para pemain mengungkapkan kekesalan mereka terhadap lapangan latihan. Karena mereka menghadapi beberapa kesulitan yang disebabkan oleh lapangan yang tidak sesuai. Dan masalah ini tampak jelas sepanjang latihan, kata delegasi Timnas Irak yang tak disebutkan namanya. Lebih lanjut, pelatih Yesus Kasas disebut telah mengajukan permintaan untuk pindah lokasi latihan. Tentu saja, Yesus Kasas ingin anak asuhnya bisa pindah ke tempat yang lebih baik. Yesus Kasas menuntut delegasi Timnas Irak mengubah lapangan latihan ke tempat yang lebih baik. Direktur pelaksana Timnas Irak, Mehdi Karim, sudah mulai mencari stadion lain untuk melakukan latihan. Terutama sejak Kasim melihat area dan stadion yang tersedia di dalamnya pada kunjungan sebelumnya sebulan lalu, tuturnya. Sementara itu, hasil laga melawan Timnas Indonesia tak terlalu krusial bagi Irak. Seperti yang diketahui, Irak kini dipastikan telah lolos ke babak selanjutnya. Irak mampu meraih hasil sempurnya dan memuncaki klasemen grup F dengan raihan 12 poin. Di sisi lain, hasil laga ini bisa menentukan nasib Timnas Indonesia. Tim Asuhan Sintai Yong wajib meraih kemenangan bila ingin memastikan diri lolos ke babak selanjutnya. Timnas Indonesia sementara menempati peringkat kedua dengan 7 poin.